bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya mau review kulkas 4 pintu dari gea ini tipenya G4D404 kulkas 4 pintu dengan desain glass door berwarna hitam sangat keren sekali dan ini adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh G4D404 sudah inverter kompresornya ya teman-teman jadi hemat listrik dan suaranya juga halus tidak terlalu blisik ini untuk panel pengaturan suhunya ini menggunakan touch screen layar sentuh kita nyentuh-nyentuh di kaca itu ini bahannya adalah glass door keren 4 pintu glass door ini di harga di bawah 10 juta murah banget untuk ukuran glass door 4 pintu ini sudah saya katakan murah inverter lagi dan enaknya kalau 4 pintu gini di bagian atas itu full untuk refrigrator full untuk kulkas untuk crisper untuk chiller untuk botol-botol air untuk botol-botol air jadi kita kalau ngambil air itu gak perlu jongkok gitu dan ini sangat luas sekali kalau kita butuh penyimpanan dengan nampan-nampan yang besar yaudah tinggal masukin aja gak pakai sekat gak pakai apa disini kan kalau 2 pintu besar ada sekatnya dan ini satu box ini bisa kita pisah untuk menyimpan chiller itu daging dan ikan dan disebelahnya crisper itu untuk menyimpan sayur-sayuran dan buah-buahan nanti kita atur disini untuk kita chiller kita tarik ke atas kalau kita disitunya nyimpannya buah-buahan dan sayur-sayuran kita tarik ke bawah jadi ini juga mengatur tingkat kelebaban dan tingkat suhu atau hawa dingin yang masuk ke dalam box chiller tersebut keren ya lega, luas banget ini no frost pasti ya sudah no frost sudah tidak ada bunga es dan ini rak-rak aja juga tempered glass bisa nahan beban sampai 100 kg bahkan 150 kg dan ini adalah tabel informasi dari G4D404 kulkas ini memiliki atau membutuhkan daya listrik 180 Watt dengan berat 86 kg kita lihat ini negara pembuatnya Cina atau Tiongkok ya teman-teman dengan kapasitas 400 liter di bagian freezernya 158 dan di bagian chillernya 246 liter lumayan luas juga sih keren lampunya ini sudah LED lebih terang dan lebih awet ya ini kita buka di bagian freezernya dua pintu terpisah ya teman-teman sebelah kiri dan sebelah kanan kita bisa menyimpan apapun yang perlu kita bekukan di bagian kiri dan di bagian kanan ini rak-rakannya ada tiga rak dengan ice maker yang fungsional kita bisa pasang di sini atau kalau gak kepake untuk memaksimalkan ruang kita bisa ambil ini laci-laci seperti ini nanti kesannya seperti freezer box ya teman-teman kita bisa leluasan naruh apapun di dalam sini dan itu sangat luas sekali kita lihat laci-laci seperti ini itu memudahkan kita dalam mengambil dan menyimpan barang-barang bahan-bahan yang perlu kita bekukan di dalam-dalam sekalipun kita tinggal tarik-tarik aja gak repot keren asli ini tampil keseluruhan dari G4D404 nanti juga saya bakal review gea yang set by set nya oke yang ini cukup sekian dulu teman-teman terima kasih udah nonton video ini mohon maaf kalau ada salah-salah kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh